Pak Jokowi ini punya bakat dua-duanya, menjadi jahat atau menjadi baik. Pak Jokowi ini berusaha mendaulat dirinya seolah-olah seperti berhalak Pak Jokowi hari ini. Dia betul-betul kok seperti monster gitu. Gila Pak Jokowi ternyata sudah lama membohongi kita semua. Oknum-oknum Polri harus melacurkan diri kepada kepentingan kekuasaan dan orientasi politik tertentu. Rusak demokrasi. Semua stigma positif yang kita berikan itu hari ini diberaki sendiri oleh Jokowi. Pak Jokowi telah membunuh harapan dari jutaan anak muda di Indonesia yang seharusnya tadinya memiliki peluang yang besar. Ini menurut saya bukan kecanggihan Pak Jokowi. Keculasannya Pak Jokowi di situ. Percayalah nanti akan ada cara lain, ada pengadilan rakyat yang akan mengadili orang-orang yang ambisius terhadap kekuasaan ini. Selamat datang di channel Abraham Samad Spikal. Seperti biasanya hari ini saya menghadirkan toko yang luar biasa nih. Sahabat kita semua netizen. Beliau ini adalah toko Nahdlatul Ulama. Nama beliau sebenarnya walaupun saya tidak memperkenalkan pasti sudah dikenal oleh netizen tapi tidak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Isla Bahrawi. Sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Cak Isla ini kan baru putar-putar seluruh Jawa, Jawa Timur, dan lain-lain sebagainya. Netizen, saya ingin memperkenalkan Cak Isla ini kan orang yang lama berkecimpun di dunia, ya kalau bahasa sehari-harinya dunia teleksandik. Karena jadi tenaga ahli di Densus 88 ya, dan lama berkelana di negeri Pak Mansam. Beliau pengalaman ini luar biasa, pengalaman intelijennya dan pengalaman di dunia terorisme, kira-kira begitu Cak ya. Oke Cak, tapi kita tidak omongin itu. Kita omongin ini ada peristiwa yang memilukan kita semua, yang harus jadi perhatian kita semua ya. Mungkin sebelum kita bicara lebih jauh, saya ingin tanya dulu nih Cak Isla. Sudah nonton film yang menimbulkan kepanikan semua orang, yang dibuat oleh teman kita, Dandy Leksono, The Dirty Vote. Saya sudah nonton, The Dirty Vote ya. Selesai ya? Selesai, selesai. Oke, kan kalau kita lihat ya garis besarnya aja, itu kan menggambarkan situasi sekarang ini. Bahasa kacarnya mungkin kampanye kotor, kecurangan yang luar biasa, yang tidak bisa diterima akal sehat kita kan. Buat ternyata negara kita yang sudah dikenal sebagai negara demokrasi, kok perjalanannya seperti ini? Kira-kira apa yang Cak Isla bisa berikan nih? Atau bisa menggarisbawahi dari isi film tersebut? Apakah itu sesuai dengan fakta yang terjadi sekarang? Apalagi Cak Isla ini baru berputar-putar. Berputar-putar dan saya tahu betul Cak Isla ini kan punya orang-orang di lapangan nih. Jadi, saya kebetulan bukan mengutus orang ke lapangan itu. Kebetulan saya yang di lapangan. Wah, langsung ya? Langsung. Langsung kita. Jadi, tidak mendengar testimoni? Tidak. Saya mendengar testimoni dari orang yang merasakan berbagai aksi-aksi opresi dari aparat. Oke. Saya langsung. Oke. Dan saya keliling di 14 kabupaten kota, di 3 provinsi Jateng, Jatim, dan Yogyakarta. Oke. Mendengarkan dari berbagai orang yang mengalami opresi, intimidasi, dan seterusnya itu. Dia mengaku bahwa ketika dia didatangi oleh orang kota, istilahnya mereka ini. Orang dari kota, dia nanya, mau pilih siapa? Dia akan selalu menjawab 02. Oke. Karena dia kebetulan orang kota ini selalu didampingi aparat desa. Dan dia mengatakan, saya mendukung 02. Ini kita bicara di luar konteks politik. Oke. Kita tahu 02 ini memang yang menjadi, yang dibahas oleh The Dirty Vote sebenarnya. Dan saya mendengar langsung dari mereka, saya sebenarnya bukan memilih 02, tapi saya memilih 02 ini karena saya takut nggak dapat bansos. Oh, itu kata mereka? Kata mereka. Oke. Makanya, lalu sebenarnya pilihan bapak apa, gitu. Ya, dia bilang, ya saya sebenarnya mendukung 01, gitu. Ini salah seorang petani di Bondowoso. Oke. Di Magelang juga pernyataan yang sama, dia bilang, sebenarnya dukungannya siapa? 03. Ya, ini bukan ingin menyimplifikasi atau ingin mendegradasi hasil-hasil survei, tidak. Tapi, memang ada gerakan-gerakan senyap yang dilakukan oleh aparat, berdasarkan perintah dari pusat mungkin, seperti yang dilansir oleh The Dirty Vote itu, saya menyaksikan, bukan menyaksikan, saya mendengarkan langsung testimoni dari orang-orang yang mengalami intimidasi dan opresi. Oke. Jadi, itu memang faktanya di lapangan seperti itu, ya? Fakta di lapangan. Dan saya menjadi korban juga. Ketika saya dengan Pak Mahfud ingin mengadakan kegiatan dengan AKD, Asosiasi Kepala Desa di Jawa Timur, dua hari sebelum acara itu dilakukan, Kepala Desa itu dipanggil oleh Polda Jatim. Semuanya dipanggil dan ditakut-takuti. Dan itu saya rasakan sendiri, hingga akhirnya kita, yang kita pikirkan adalah ini kasihan Kepala Desa nih, kalau tetap acara ini dilaksanakan. Ini intimidasi terhadap Kepala Desa di Madura dan di sebagian Tapal Kuda itu, pasti akan makin jadi dari kepolisian ketika itu. Sehingga akhirnya Pak Mahfud dan kami semua berkeputusan udah batalkan aja acara itu. Kasihan Kepala Desanya. Jadi itu nyata ya, di lapangan itu digunakan aparat ya? Memang aparat, terutama kepolisian. Saya nggak tahu, kepolisian ini Satyaha Prabunya kepada negara atau kepada Kapolri atau kepada Presiden, saya nggak ngerti. Pengertian Satyaha Prabu ini tegak lurus atas perintah ini kepada perintah siapa, saya juga nggak tahu. Tapi menurut saya dalam konteks ini akhirnya Satyaha Prabunya kepada kekuasaan. Dan itu menurut Cak Isla sebagai orang yang berpengalaman di dunia intelijen dan pernah bekerja sebagai staf ahli, tenaga ahli di kepolisian. Ini kesalahan terbesar dilakukan Polri ya? Menurut saya kesalahan terbesar. Karena satu, kalau ketika Polri ini ikut serta menciderai demokrasi, ikut serta dalam pembuntungan cita-cita reformasi, maka sebenarnya mereka membocorkan lambung kapalnya sendiri. Dia itu sama dengan membuntungi salah satu kaki Polri. Karena di dunia demokrasi yang sehat, dan kalau kita betul-betul mengacu kepada cita-cita reformasi, seharusnya Polri berterima kasih kepada gerakan masyarakat sipil di era reformasi. Karena Polri bisa gagah, necis seperti hari ini, itu karena perjuangan masyarakat sipil di era reformasi. Bukan begitu kan, Daik? Iya, iya. Iya kan? Dulu kan polisi ini kayak pramuka di jaman Orde Baru. Iya kan? Iya, iya. Kita jujur aja. Kayak pelengkap aja ya? Pelengkap aja. Dia ada di keteknya tentara kok. Dia menjadi bagian dari ABRI ketiga itu. Dan kita tahu polisi nggak ada apa-apanya. Oke. Betul-betul, hanya satu matra yang kemudian menjadi pelengkap saja. Setelah reformasi, hari ini dia bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dia tidak berada di bawah kementerian, sementara tentara berada di bawah kementerian, dan tentara sudah tidak difungsi lagi. Artinya apa? Sebagian wawenang yang dulu berada, yang dibuntungi oleh rezim di jaman Orde Baru itu, pada akhirnya kan dikembalikan. Ruang-ruang sipil ini dikembalikan kepada Polri, dan Polri bisa gagah seperti hari ini. Artinya, saya tadinya nggak percaya Polri ikut serta membuntungi cita-cita reformasi. Saya tadinya nggak percaya. Tapi setelah saya mengalami sendiri, kok bisa begini polisi ini? Ini Satyaha Prabunya kepada siapa? Saya harus ngomong terbuka soal ini, karena begini loh, Polri hari ini harus betul-betul independen. Oke. Kalau ada dari pejabat-pejabat Polri hari ini mengatakan, nggak kok, kami masih netral segala macam. Udah lah, hentikan omong kosong itu. Saya tahu di lapangan seperti apa. Oh, jadi omong kosong itu ya? Omong kosong. Bicara netral itu sebenarnya, daripada bicara netral dalam persoalan pemilu, buat saya mending bicara netral group band rock aja. Waduh, ini hebatnya. Cak Isla ini kalau ngomong. Ya, itu kan kalau dalam film ya, Cak Isla ya, kalau kita lihat, dia kan menggambarkan tentang sepertinya bahwa Joko ini melakukan pengkhianatan dalam demokrasi. Sepertinya gitu kira-kira ya, kalau kita lihat film itu. Ya, menurut saya ketika dia berusaha merancang berbagai political engineering untuk merekayasa atau apapun lah istilahnya terhadap satu pemenangan, anaknya dalam konteks ini ya, dan juga apapun yang didukung oleh Presiden Jokowi hari ini, menurut saya ini adalah bagian dari embryo totalitarianisme yang kemudian akan diberlakukan oleh Jokowi. Karena prakteknya sama. Seperti ketika Hitler mengalahkan von Hindenburg misalnya. Dia juga melakukan rekayasa-rekayasa di lapangan, sehingga akhirnya melahirkan Hitler seorang totalitarian dan seorang diktator. Ini adalah awal yang tidak bagus bagi dunia demokrasi kita. Ini adalah bagian dari menurut saya, kalau ini didiamkan, dan rakyat Indonesia hari ini tidak protes, tidak teriak terhadap aksi-aksi yang dilakukan oleh Jokowi hari ini, secara politik, bukan secara personal. Menurut saya ini akan membahayakan bagi bangsa dan juga generasi muda ke depan. Cak Isla, kita harus luruskan bahwa kita ini kan mengkritisi Jokowi bukan secara personal ya. Kita pernah akrab dan sangat bersahabat. Sampai hari ini pun mudah-mudahan Pak Jokowi masih mengakui kita sebagai sahabatnya. Apalagi Cak Isla, dia pernah jadi orang tangan kanan gak? Enggak juga. Tapi kita semua ini berdua sama-sama menjadi penyembahnya. Oke. Sebenarnya, kenapa sampai Cak Isla menyatakan bahwa banyak orang menjadi penyembahnya terhadap Pak Jokowi? Ya, ketika Pak Jokowi ini berusaha mendaulat dirinya seolah-olah seperti berhala. Karena mengapa begitu? Saya jadi ingat tulisan Timothy Snyder ya. Seorang negarawan itu adalah orang yang selalu membuat gagah rakyatnya. Bukan meminta rakyatnya untuk menganggap dia gagah. Oke. Nah, ini kata Timothy Snyder. Oke, oke. Saya jadi ingat ketika orang itu menganggap sebagai pemimpin orang rakyatnya harus menyembah dia, maka dia telah memberhalakan dirinya sendiri dan memaksa rakyatnya untuk menjadi penyembahnya. Pak Jokowi selalu berpegangan kepada approval rate. Oke. Ini adalah ciri-ciri bagaimana rakyat diminta untuk mengapresiasi dan lalu menyembahnya. Sehingga saya mengandaikan dalam beberapa tulisan Pak Jokowi ini sudah seperti berhala. Oke. Tadi juga Cak Isla menyinggu-nyinggu sedikit tentang Hitler, cara Hitler. Kenapa Cak Isla sepertinya mempersonifikasikan Pak Jokowi dengan Hitler? Hitler itu menjadi pemimpin Jerman ketika Jerman mengalami keterpurukan setelah kalah di Perang Dunia Pertama. Rakyat Jerman sengsara ketika itu dan rakyat Jerman berharap banyak terhadap adanya revitalisasi Jerman. Sehingga tampillah seorang Hitler yang seolah-olah egaliter pada jaman awalnya. Merakyat? Merakyat. Oke. Dan tampil secara merit, meritokrasi awalnya untuk menumbangkan rezim sebelumnya yang menurut rakyat ini tidak mampu untuk memulihkan Jerman. Dan Hitler ketika itu dieluk-elukan luar biasa. Dia membuat program roti, gandum, dan makan gratis bagi seluruh rakyat Jerman. Berarti sama program sekarang? Tidak tahu. Tapi waktu itu Hitler juga melakukan hal yang sama. Jadi apa itu? Program makan gratis? Iya. Menjawab kebutuhan-kebutuhan rakyat yang ketika itu memang betul-betul diimpikan. Oke. Karena permasalahan masyarakat Jerman ketika terpuruk setelah Perang Dunia Pertama kan soal makanan. Sama sekarang ya? Sama. Nah ini yang kemudian dijadikan narasi oleh Goebbels. Oke. Melalui untuk membangkitkan gairahnya Hitler dari masyarakat Jerman. Tapi kemudian setelah berkuasa mulailah terjadi perubahan metamorfosis secara perlahan. Ternyata Hitler menjadikan dia sebagai nobelized evil. Nobelized evil. Seorang yang betul-betul sebenarnya dia itu iblis tapi berjubah malaikat. Gitu kurang lebih seperti itu. Dan itu berbahaya ya? Sangat berbahaya dan kita tahu pada akhirnya endingnya Hitler seperti apa, Goebbels seperti apa, seluruh orang-orang Nazi seperti apa, dan temannya Hitler pun yang bernama Benito Mussolini akhirnya seperti apa. Agak mirip ya? Gak tahu. Silahkan. Oke. Silahkan kita. Jadi kalau begitu kita kembali. Tadi Cak Isla menyatakan bahwa Pak Jokowi ini kan semacam mempersonifikasikan dirinya sebagai berhala yang harus disembah. Seperti gitu ya saya tangkap. Ya karena perasaan-perasaan seperti itu mungkin Pak Jokowi akhirnya terlalu over confidence. Oke. Sehingga orang-orang ini dianggap, ah udahlah mereka mencintai saya semua, kalaupun saya berbuat apapun mereka akan memaklumi. Kurang lebih seperti itu. Kalau menurut saya. Sehingga apa yang kita lihat Pak Jokowi hari ini seolah-olah ini kok Pak Jokowi benar-benar tidak seperti yang dulu. Kita tidak tahu. Apakah ini seperti ini dari dulu tapi dia berpura-pura kita juga nggak tahu. Tapi yang kita lihat belakangan ini kan really-really brutal gitu. Betul-betul brutal kan gitu kan. Ugal-ugalan. Ugal-ugalan dan betul-betul dia itu seolah-olah dia itu menempatkan irbat di kedua kupingnya sehingga dia tidak mendengar apapun. Nggak mau mendengar masukan ya? Ya tidak mau mendengar masukan. Termasuk akademisi malah dituduh punya orientasi politik oleh istana meskipun bukan Pak Jokowi yang bicara seperti itu. Tapi Muldoko bicara seperti itu. Bahlil bicara seperti itu. Ini kan seolah-olah ini kan delegasi-delegasi yang merepresentasikan Pak Jokowi. Pak Jokowi lupa bahwa dia ini dulu betul-betul dideploy, didukung oleh kalangan akademisi dan kalangan masyarakat sipil. Kalau masyarakat sipil tidak menghendaki Pak Jokowi yang bukan kalangan priai, mungkin Pak Jokowi tidak jadi presiden. Ya menarik, Cak Isla. Tadi akademisi, para guru besar, rohaniawan seperti Magnes, budayawan, semua masyarakat sipil sudah mengkritik abis-abisan tentang praktik politik keluarga yang dipraktikkan oleh Jokowi yang menginjak-injak demokrasi. Memaksakan anaknya Gibran menjadi cepat dewasa walaupun masih kecil. Seperti gitu gambaran yang disampaikan oleh orang-orang tokoh-tokoh yang mengkritisi. Dan kemudian ini dianggap sepele saja, tidak didengarkan. Menurut Cak Isla, kalau ini terus berlangsung, kampus terus bergejolak. Mahasiswa kalau kita lihat sekarang sudah berapa kampus bergejolak terus. Dan diabaikan oleh Jokowi, apa dampak sosialnya yang akan timbul? Ya kalau saya melihatnya begini, Deng. Mungkin semua orang tahu hari ini generasi muda kita berbeda dengan generasi 98. Di mana generasi muda 98 itu lahir dalam situasi yang penuh intimidatif dari rezim, represif, opresif. Kita tahu lah, kita kan generasi yang sama lain. Tapi generasi muda hari ini memang agak sedikit mesin diesel nih. Panasnya memang agak lambat. Karena mereka ini lahir di situasi ketika kebebasan bersuara, kebebasan berpendapat itu sudah ada di negara ini. Sehingga mereka tidak mengalami masa lalu yang sangat represif itu. Mereka sudah lahir di zaman yang berbeda. Tapi percayalah bahwa gerakan-gerakan moral seperti ini, di banyak negara, di dalam berbagai sejarah kekuasaan, itu memang tidak boleh terlalu disimplifikasi. Gerakan sosial itu pada akhirnya akan datang tanpa harus dirancang juga. Karena revolusi, katanya ini, revolusi itu tidak diciptakan. Tapi dia datang. Dia datang karena situasi ya? Karena situasi, karena tuntutan moral. Ya artinya sebuah revolusi itu memang kalau sengaja diciptakan, itu terlalu banyak obstacle. Tapi kalau dia datang dengan sendirinya karena nurani, karena gerakan moral, tidak ada satupun yang akan bisa menghambat itu. Sama seperti 98 kan, Daeng? Siapa sangka seorang Soeharto yang meskipun ketika itu ada gejolak ekonomi, tapi tidak ada yang nyangka bahwa Soeharto dalam hitungan 2 bulan setelah dilantik, dia bisa runtuh seruntuh-runtuhnya. Padahal dia menguasai semua aspek. Menguasai semua, ABRI, polisi, tentara, semua ASN, kekuatan-kekuatan sentral, epicentrum kekuatan, pakonglomerat, semua kan dikuasai oleh Pak Harto pada zaman itu. Padahal kita juga punya pikiran, Pak Harto mungkin 10-20 tahun ke depan tidak akan tumbang, sampai dia mati pun tidak akan tumbang. Tapi ternyata, ya itulah, revolusi itu tidak diciptakan, tapi ternyata dia datang perlahan lewat gerakan kampus, gerakan mahasiswa, gerakan masyarakat sipil, dan jadi barang itu. Apakah situasi sekarang ini sepertinya adalah buni-buni ke arah sana? Kalau saya melihat, kalau memang tetap Pak Jokowi ini tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri, ini tidak musahil akan terjadi. Jadi, akan tercipta reformasi atau revolusi? Ya, sebenarnya revolusi dan reformasi ini... Sama ya? Sama saja, cuma dengan majas yang berbeda. Tapi saya tidak mengatakan revolusi, kalau revolusi itu kan kesannya betul-betul zaman Lenin banget, mau sedong banget gitu ya, kalau kita mengaca ke revolusi-revolusi zaman dulu. Tapi menurut saya, reformasi jilid kedua tidak menutup kemungkinan. Meskipun dengan agenda yang tidak sama seperti agenda reformasi pada zamannya, karena waktu itu kita melawan rezim yang betul-betul sudah berurat akar selama 30 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan ini, saya kira akan terjadi reformasi demokrasi jilid kedua. dalam konteks ingin mengembalikan hitoh demokrasi. Mengembalikan hitoh ya? Ya. Apakah ini bisa terjadi dalam rentang waktu yang kira-kira seperti tadi ya, Cak Isla katakan bahwa kita akan tercengang, karena dia tiba-tiba datang tanpa direkayasa, tanpa direncanakan, tapi dia secara alami karena ada gerakan moral, ada gerakan hati nurani yang membawa sehingga situasi itu, yang namanya reformasi akan terjadi dalam waktu yang mungkin kita bisa kaget, karena tiba-tiba datang. Betul, betul. Dan salah satu kesalahan besar dari Pak Jokowi adalah melangkahi moral itu. Kalau dia tidak melangkahi moral, kita lain cerita. Tetapi ketika berbicara moral, maka yang terjadi adalah sentuhan-sentuhan hati nurani kepada orang yang menganggap bahwa moral, oke, kejahatan-kejahatan lain boleh dilakukan, tapi jangan kejahatan moral. Nah, ini yang kemudian membuat runtuh semua kekuasaan-kekuasaan yang tadinya kita anggap tidak akan runtuh, tapi pada akhirnya runtuh. Kita bisa lihat mulai dari Napoleon dan kekuasaan-kekuasaan besar seperti Hitler, Bokassa, Idi Amin, termasuk Gaddafi, Saddam Hussein. Ini kan sebenarnya adalah pelanggaran-pelanggaran moral yang sudah terlalu brutal dilakukan oleh mereka, sehingga ada gerakan-gerakan batin, gerakan-gerakan nurani yang tidak perlu dirancang. Dia datang sendiri. Oke, Cak Isla, ini kan menarik tadi. Cak Isla bilang ini kelihatannya Pak Jokowi ini, sebagai orang yang kita kenal, bersama kita kenal, kayaknya dia berubah 180 derajat. Bisa nggak, Cak Isla, menggambarkan sedikit kepada kita perubahan yang signifikan itu di mananya? Ya, power tend to corrupt. Corrupt ini bukan hanya soal materi, tapi juga persoalan-persoalan moral dan ambisi-ambisi kekuasaan yang ingin diawetkan, Daeng. Ini semua orang mengalami itu. Banyak penguasa-penguasa yang pada awalnya mengalami popularitas yang luar biasa, karena dia egaliter, dia betul-betul menjadi negarawan, tapi di ujungnya ternyata dia juga ingin mengawetkan kekuasaan pada akhirnya. Dan di saat itulah offside-offside dan pelanggaran-pelanggaran itu terjadi. Kalau kita mengandaikan, menganalogikan seperti pertandingan sepak bola, Pak Jokowi ini bapak pertama bermain cantik. Memasuki bapak kedua, dia masih berusaha memainkan permainan cantik itu, tapi banyak pemain inti yang diganti oleh dari bangku cadangan. Nah ini sudah mulai ini. Nah, di injury time. Diganti semua? Diganti semua dan saya yakin disitulah nanti lawan akan membobol gawang kita. Nah ini menurut saya kalau analogi sederhananya memang Pak Jokowi sebenarnya kita dulu banyak berharap dia menjadi negarawan, jangan jadi politisi. Artinya saya sering menganalogikan juga dengan sejarahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sampai wafat pun tidak mewariskan kekuasaan itu kepada orang yang ditunjuknya. Apalagi anaknya? Apalagi anaknya, apalagi taruhlah pada zaman itu patriarkal sangat kuat di Arab, taruhlah Nabi Muhammad seharusnya nunjuk Saidina Ani. seorang mantu, seorang sepupu yang cerdas luar biasa dan panglima perang. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Karena Nabi betul-betul seorang negarawan, kalau Nabi menunjuk penggantinya, maka dia tidak ubahnya seperti politisi yang ingin mengawetkan kekuasaan. Nah seharusnya Pak Jokowi menjadi negarawan. A statesman. Then a politician. Pak Jokowi offside ketika dia sudah membangun kekuasaan ini, fungsi dia sebagai presidensial, sebagai seorang negarawan, di ujungnya dia berusaha menjadi seorang politisi yang ingin mewariskan kekuasaan kepada anaknya. Nah seharusnya berkacalah kepada para pemimpin yang menjadi negarawan sampai akhir. Ini tidak. Pak Jokowi terjebak menjadi seorang politisi yang ingin mengawetkan kekuasaannya, sehingga dia akhirnya mewariskan kekuasaan itu kepada anaknya. Cak Isla, apa yang paling fatal sebenarnya kalau kita lihat ya, yang dilakukan Pak Jokowi dalam kerangka tidak merawat demokrasi ini? Justru banyak sebagian orang mengatakan bahwa ini kan menghancurkan. Apa kira-kira yang paling fatal? Politik dinasti? Saya kira politik dinasti, kita juga mengalami itu di berbagai negara demokrasi di dunia. Sepanjang proses kekuasaan secara dinasti itu, secara turun-temurun itu dilakukan sesuai konstitusi. Secara benar, kita tahulah, Josh W. Bush Senior dan Josh W. Bush Junior itu kan sama-sama jadi presiden di Amerika. Banyak di negara-negara lain juga. Tapi prosesnya alami? Prosesnya alami dan tidak melanggar konstitusi, apalagi moral atau etik. Nah, yang menjadi proses... Itu berkapasitas? Berkapasitas dan ada jenjang dari bapak ke anaknya. Tidak tiba-tiba? Tidak tiba-tiba. Semuanya betul-betul melalui proses meritokrasi. Oke. Yang menjadi masalah kan ketika Pak Jokowi masih menjawab sebagai presiden, anaknya dicawapreskan. Sejahat-jahatnya Markos ke Bongbong itu masih memiliki rentang waktu yang panjang. Bahkan Markosnya sudah meninggal. Oke. Ini tidak. Pak Jokowi masih hidup, masih berkuasa. Anaknya yang baru dua tahun menjadi wali kota dipaksakan menjadi cawapres lewat proses cacat moral di konstitusi DMK. Nah, ini yang kemudian membuat kita bertanya-tanya bahwa Pak Jokowi kok begini? Itu titik awalnya kan seperti itu. Oke. Lalu kita melakukan flashback ke belakang. Ternyata proses ini sudah dipersiapkan sejak lama. Oke. Ya artinya kemudian kita bermain cocokologi. Oh pantas, pejabat tidak harus berhenti. Cukup cuti saja. Akhirnya kita menghubung-hubungan. Gila Pak Jokowi ternyata sudah lama membohongi kita semua. Mulai dari tiga periode, mulai segala macam memaksakan tiga periode meskipun itu ditepis. Tapi tepisan-tepisan Pak Jokowi hari ini terhadap jejak digital itu kan akhirnya menimbulkan satu kesimpulan yang sama. Pak Jokowi ternyata memang mencela-mencela dari dulu. Dan kita semua tertipu oleh itu. Ya kita harus bicara terbuka. Ternyata mencela-mencela Pak Jokowi ini sejak lama terjadi. Cuma ketika itu kan kita masih menganggap dia ini berhala. Kesalahan pun kita konversi menjadi kebenaran. Iya kan? Tidak ada cacatnya. Pak Jokowi ini adalah maksum modern. Punya sifat maksum modern menurut kita dulu kan. Dia ini seolah-olah seorang nabi yang terhindar dari kesalahan. Saking kita itu memberhalakan Pak Jokowi. Dan kita semua being hypnotized ketika itu. Nah ini akhirnya kita semua sadar. Saya sadar. Tidak tahu kalau Daeng sadar apa belum. Saya sudah disadarkan oleh Cah Isla. Itu fatal ya? Menurut saya fatal sekali. Ketika dia melakukan pelanggaran moral dan etik melalui upaya memanipulasi konstitusi. Ini menurut saya fatal. Fatal sekali. Dan itu juga dilakukan oleh banyak penguasa di seluruh dunia yang akhirnya memang fatality-nya itu at the end. Di akhir. Tadi Cah Isla katakan ini rupanya yang dilakukan Pak Jokowi ini sebenarnya bukan tiba-tiba. Tapi sudah dirancang jauh sebelumnya. Sepertinya begitu ya? Sepertinya begitu. Saya kebetulan Denk, saya ini belajar tentang filsafat dan sejarah Islam di Amerika. Dan saya jadi ingat bagaimana kemudian ketika Muawiyah bin Abu Sofyan berkuasa. Dan akhirnya mengubah sistem politik yang terjadi di dalam dunia Islam. Yang tadinya sistem syuroh, aklamasi, kesepakatan bersama, Hulafur Rashidin, Saidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Lalu kemudian halifah kelima ini bernama Muawiyah bin Abu Sofyan. Dia memaksakan anaknya Yazid bin Muawiyah untuk menjadi halifah berikutnya. Di mana itu anak kandungnya. Sehingga sistem politik dan trajektori politik Islam langsung berubah di tangan Muawiyah. Sehingga terjadi pergolakan besar, terjadilah perang hurroh, sahabat nabi juga banyak terbunuh di situ. Pemberontaknya itu adalah mantan kawannya sendiri dari Yazid bin Muawiyah. Artinya Yazid ini berhadapan dengan sahabat-sahabat nabi yang juga menjadi sahabat bapaknya sendiri. Nah itu terjadi gejolak politik besar di dalam Islam ketika itu. Dan akhirnya banyak orang jadi paham ternyata mengubah sistem politik dari yang tadinya berbasis meritokrasi ke dalam dinasti ini. Ternyata memang dipersiapkan lama oleh Muawiyah. Termasuk meracun Saidina Hasan, jujunya nabi. Bagaimana satu konstitusi sudah dirubah sejak lama dipersiapkan oleh Muawiyah dan sebagainya. Nah kelompok-kelompok pemuka masyarakat yang tadinya suroh itu akhirnya ternyata dikooptasi lebih dulu oleh Muawiyah. Ini sama seperti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Persiapan-persiapan ini sepertinya sudah dilakukan sejak lama supaya resistensinya tidak bergelombang terlalu besar. Ini bukan menuduh tapi setelah kita lihat oh ternyata memang sudah eskalasi ini sudah dibangun sejak lama. Artinya apa? Kita ditipunya lama banget. Sadarnya telat. Oke, sadarnya kita telat ya. Oke, Cak Isla kalau begitu apakah itu inisiatif pribadi Pak Jokowi yang merubah sistem dari meritokrasi menjadi politik keluarga? Kita pakai istilah politik keluarga, jangan politik dinasti. Nanti banyak orang nggak ngerti nih. Apakah itu inisiatif Pak Jokowi sendiri atau inisiatif keluarga besar mereka? Atau siapa? Ya yang jelas dari Pak Jokowi karena bagaimanapun the last output itu harusnya datang dari Pak Jokowi. Karena kan ada yang katakan juga seperti kalau kita baca di Tempo bahwa itu kemauan ibu atau lain sebagainya. Ya artinya itu hengki-pengki satu keluarga lah yang jelas. Karena toh pada akhirnya menjelah-menjelah itu satu keluarga kan. Dulu anaknya bilang lebih baik jadi pengusaha. Jangan pisah. Kejabat, wah udahlah pokoknya kita gini-gini aja lah. Ternyata toh akhirnya jadi politisi semua. Ini kan sebenarnya kalau bukan karena Pak Jokowi kan barang ini tidak akan seperti hari ini. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Keputusan ada di Pak Jokowi. Dan menurut saya, saya nggak tahu ya, pernyataan dari wawancaranya Mas Andi Wijayanto, itu menurut saya itu adalah gambaran bagaimana seorang Pak Jokowi hari ini. Dia betul-betul, ya mohon maaf, saya harus menggunakan istilah kok seperti monster gitu. Pak Jokowi itu betul-betul bukan Pak Jokowi yang dulu. Itu yang membuat kami hari ini itu betul-betul mohon maaf. Kalau kemudian memberi stigma negatif habis-habisan kepada Pak Jokowi, karena memang ya kita kecewa betul. Sangat kecewa. Kita terlalu mencintai, kita terlalu memberhalakan Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi ketika keluar aslinya kita tidak percaya. Tapi ketika kita tahu buktinya, ternyata kita akhirnya jadi percaya. Dan akhirnya seorang pemuja itu akhirnya menjadi secara terbuka, akhirnya kita harus siap. Bukan mengkritik aja. Menurut saya ini sudah vis-a-vis untuk melawan. You are either with us or you are against us. Itu kalau saya sudah begitu. Jadi Cak Isla ini menjadi orang yang ada di depan untuk melakukan perlawanan untuk memperbaiki ya? Iya. Kalau hari ini saya mendukung paslon tertentu, menurut saya itu hanya media saja. Saya tetap memegang teguh demokrasi, cita-cita reformasi. Makanya meskipun saya dulu pernah menjadi tenaga ahli di Mabes Polri, salah satu satuan kerja di Mabes Polri, ya saya terus terang hari ini harus mengkritik Polri habis-habisan demi demokrasi, demi supremasi sipil. Kalau kita mau berbicara tentang supremasi sipil, maka kita harus berbicara tentang penguatan dan independensi Polri. Oke. Karena di seluruh dunia, di negara-negara demokrasi yang sudah mapan ini, polisi itu adalah satu-satunya lembaga yang punya wawenang penuh di ruang-ruang sipil. Oke. Tidak mungkin memberikan ruang kepada tentara. Di Amerika, saya kurang lebih hampir lima tahun, saya tidak pernah menemukan tentara di ruang-ruang sipil. Semuanya ada di dalam komplek militer. Oke. Military compound. Di barak. Di barak. Nah, ketika dia keluar, dia menjadi rakyat sipil. Meskipun dia masih pakai baju doreng, dia melakukan pelanggaran lalu lintas, tilang. Dia menjadi sipil. Oke. Nah, polisi yang menilang itu. Ruang sipil ini sepenuhnya punya Polri. Coba bayangkan, kalau Polri, Oknum ya, Oknum-Oknum Polri, harus melacurkan diri kepada kepentingan kekuasaan dan orientasi politik tertentu. Rusak demokrasi. Rusak supremasi sipil. Makanya, saya sampai hari ini tolong kepada Oknum-Oknum Polri, Marilah kita ingat sejarah. Polri bisa menjadi hari ini, bisa gagah seperti hari ini, itu karena perjuangan masyarakat sipil. Dan juga diuntungkan oleh supremasi sipil. Diberi ruang oleh demokrasi untuk punya wewenang penuh di ruang-ruang masyarakat sipil. Oke. Itu, itu saya. Saya terus terang agak kecewa kepada Oknum-Oknum di dalam Polri sendiri. Oke. Cak Islam, menarik nih. Kecewaan kita terhadap Jokowi ini kan begitu besar, karena kita juga terlalu mencintainya begitu besar. Betul. Mungkin kira-kira seperti itu gambarannya. Betul. Termasuk Cak Isla yang mencintai Jokowi 100%. Saya ini, Denk. Saya dulu ketika Pak Jokowi 2014 terpilih, saya bilang, he is an angel coming from the sky, saya bilang. Ini malaikat yang turun dari langit. Luar biasa. Karena apa? Anak seorang supir truk, dia hanya pengusaha kayu, dia bukan dari kalangan priayi, bukan anak jenderal, bukan mantan tentara, bukan mantan polisi, bisa menjadi presiden. Kita bangga. Kita bangga. Kalau Jokowi bisa jadi presiden, anak saya pun bisa jadi presiden. Cucu saya pun bisa jadi presiden. Tapi ternyata akhirnya, semua stigma positif yang kita berikan itu, hari ini diberaki sendiri oleh Jokowi. Ternyata anaknya yang sudah menjadi priayi, dipaksakan menjadi priayi berikutnya. Dan bukan sekedar anaknya, anak mantu pun. Anak mantu pun semua. Ya, mohon maaf. Kalau saya agak sedikit berapi-api, kalau bicara tentang demokrasi dan supremasi sipil, dan reformasi, dan seterusnya. Karena memang ini adalah cita-cita kita sebagai orang-orang sipil seperti ini. Hanya supremasi sipil yang kemudian memberi peluang kita untuk menjadi orang sesuai dengan kemampuan kita, kebebasan kita, dan seterusnya. Oke. Saya jadi terketuk nih, ketika Cak Islam mengatakan, ketika Pak Jokowi melakukan praktek, yang namanya politik keluarga, itu berarti meniadakan kesempatan orang-orang biasa. Dari Saban sampai Merauke, banyak anak-anak generasi muda, anak petani, anak desa, yang mungkin punya kelebihan, punya kemampuan intelektual, melebihi Gibran, atau siapapun yang ada di Jakarta. Tapi dengan praktek yang dilakukan, Pak Jokowi ini, akan menutup ruang-ruang itu. Seperti begitu kira-kira. Ya, Pak Jokowi telah membunuh meritokrasi, yang menjadi sendi utama dari kehidupan berdemokrasi, dan juga menjadi cita-cita reformasi. Pak Jokowi ketika membunuh meritokrasi, dia telah membunuh demokrasi, dan membuntungi cita-cita reformasi. Ya, sesederhana itu. Ya, jujur saja, kalau menurut saya, ya saya bukannya Jumawa, atau saya bukannya sombong, daripada Gibran, mungkin lebih jago saya. Oh ya, sudah jelas, Cak Isla. Itu sudah jelas. Ini baru kita ketawa. Jangan diandaikan, cari yang lain lah. Ya, artinya. Begini, Cak Isla, saya ini membayangkan, saya ini kan keliling juga, tapi tidak sehebat Cak Isla, kelilingnya di lapangan. Saya banyak menemui anak-anak yang pintar, di desa, di pelosok, tiba-tiba dia bertanya kepada saya, Cak Isla, tentang politik keluarga. Pak Bram, apalah artinya kami ini, sebagai anak petani, anak desa, walaupun kita pintar, tapi kita tidak punya akses, kita bukan anak presiden, kita bukan anak priai, kita bukan anak siapa-siapa, kita tidak akan mungkin, menjadi seorang pemimpin di negeri ini, kalau praktik, politik, keluarga yang dilakukan Pak Jokowi ini, terus dilanggangkan. Seperti gitu kira-kira. Iya, iya. Deng, kita tahu, bagaimana, political dynasty ini, terjadi di tingkat kabupaten dan provinsi. Ini terjadi di kita. Dan ini, entah ini adalah kebaikan demokrasi, atau keburukan demokrasi, tapi sepanjang itu terjadi alami, dan berbasis meritokrasi, ya silahkan aja. Yang menjadi masalah kan, yang kita lihat hari ini, Gibran. Yang kita tahu seperti itulah, yang tampil di media-media, dan sebagainya. Yang kemudian diglorifikasi, habis-habisan ketika debat, dengan artificial admire, dan sebagainya. Ini kan sebenarnya adalah pembunuhan meritokrasi. Kalau dia bukan anak presiden, saya mau tanya. Mungkin nggak dia jadi cawapres? Saya nggak yakin itu. Dengan kemampuannya minim? Dengan kemampuan yang seperti itu, ya ini mohon maaf, saya bukan ingin humiliation, bukan menghina orang. Tapi, menurut saya, banyak anak muda di seluruh Indonesia ini, mungkin jutaan, yang jauh lebih punya kapabilitas dibanding dengan Gibran. Banyak sekali. Doktor-doktor muda kita, yang hari ini berserakan di luar negeri, berdiaspora, itu jauh lebih banyak yang seharusnya bisa tampil. Tapi karena dia anak presiden saja. Nah, ini, ini yang saya katakan bahwa Pak Jokowi telah membunuh harapan dari jutaan anak muda di Indonesia yang seharusnya, tadinya memiliki peluang yang besar. Tapi hari ini, dengan sikap Pak Jokowi seperti ini, Pak Jokowi telah membunuh impian-impian dari rakyatnya sendiri. Berarti dia menutup keadilan ya? Iya, iya. Dan ini kan akhirnya menjadi metodologi. Akhirnya menjadi sebuah sistem yang menjadi kultur, politik di negara kita. Suatu saat nanti, bisa jadi, anaknya Gibran nanti akan dipaksakan menjadi seorang penguasa juga. Nah, ini, ini yang betul-betul kita tidak mau, dan kita tahu prosesnya Kaisang juga menjadi ketua PSI. dalam hitungan hari. Ini kan sebenarnya tidak berbasis meritokrasi. Saya mau tanya kepada orang-orang PSI. Kalau Kaisang bukan anak presiden, mungkin enggak bisa seperti itu? Kemana? Iya, iya. Oke. Nah, ini, saya bilang, ini kan bagian dari orkestrasi Pak Jokowi melalui PSI, melalui ini, melalui itu. Yang semuanya ini kan akhirnya, percaya lah, nanti akan menjadi tumbal-tumbal politik semua. Jadi itulah yang disebut tadi, Cak Isla, memang dirancang. Sudah dirancang, ya? Mulai dari Koalisi Indonesia Bersatu yang kemudian bubar di tengah jalan, Golkar, Pan, P3. Termasuk juga bagaimana PSI mencapreskan seorang Ganjar. Untungnya Ganjar tidak terpancing, karena dia tidak merasa didelegasikan oleh partainya sendiri. Ganjar tetap loyal terhadap PDIP, meskipun dicapreskan oleh PSI misalnya. Untungnya Ganjar punya integritas untuk itu. Padahal Ganjar ketika itu, diserang kanan-kiri oleh kelompoknya Bembang Pacul dan Mbak Puan, dihajar habis-habisan oleh Trimedia Panjaitan, dia tidak tergoda. Ini yang saya gambarkan bahwa orkestrasi dari Pak Jokowi ini sebenarnya sebagian gagal. Tapi kehebatan Pak Jokowi, ketika plan E-nya gagal, dia punya plan B. Ketika plan B-nya gagal, dia punya plan C, dan seterusnya. Ini menurut saya bukan kecanggihan Pak Jokowi. Keculasannya Pak Jokowi di situ. Oke. Jadi berarti kalau ada orang yang menganggap Pak Jokowi ini orang yang tidak paham politik, ternyata dia lihai ya? Menurut saya tricky sekali dalam urusan politik. Oh, tricky. Menurut saya sangat tricky. Bisa nggak Cak Isla menjelaskan tricky dalam soal politiknya Pak Jokowi itu seperti apa? Itu kan berarti politik tidak beradab, kan? Ya, bisa jadi beradab menurut orang yang masih menganggap Pak Jokowi ini orang hebat. Oke. Saya bilang saya culas, saya terang-terangan aja saya culas. Misalnya bagaimana dia memainkan orkestrasi tiga periode. Oke. Melalui echo chamber, echo chamber, termasuk ya waktu itu penggiatnya, penggeraknya itu kan mas Kodari ketika itu. Nah kemudian berbagai cara, oh ini gagal, kemudian dibuatlah plan B-nya. Dan kemudian gagal, dibuatlah plan C-nya. Membuat PSI diorkestrasi sedemikian rupa, membuat K, I, B, dan seterusnya. Oke. Memunculkan sosok Hovifah, memunculkan sosok Erlangga, memunculkan sosok Erick Thohir, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang Thoh akhirnya pada ujungnya tetap kepada Gibran. Ini kan betul-betul decoy-dicoy, betul-betul satu boneka-boneka bayangan, yang kemudian sebenarnya karpet merahnya bukan ke sana. Oke. Ini kan sebenarnya hanya mengacak pattern, bagaimana untuk mencari jalan sesuatu, supaya tidak terdeteksi. Kalau di dalam dunia intelijen itu ada istilah tendangan melingkar atau gerakan tambahan. Nah, yang kita perhatikan selama ini adalah tendangan melingkar atau gerakan tambahan itu. Tapi sebenarnya, gerakan tanpa bola ini, itu yang justru menipu kita semua. Itu yang dilakukan? Itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Oke, menarik. Tendangan yang melingkar ya, yang menipu kita. Keeper kan akhirnya tertipu oleh tendangannya Beckham misalnya. Arahnya ke sana, tapi kok tiba-tiba melenceng. Dan boneka-boneka diciptakan ya? Betul. Oke, kalau begitu, apakah Pak Prabowo juga ini, termasuk boneka yang akan diciptakan nanti? Nah, pada konteks itu, saya berbeda dengan Dirty Phone. Oke. Yang mengatakan bahwa kemungkinan Pak Prabowo ini hanya berkuasa 2 tahun, and so on, and so on. Oke. Saya tidak melihat seperti itu. Oke. Menurut saya nanti, yang justru menjadi korban dari Prabowo adalah Jokowi. Sekarang kita berbicara tentang satu kekuatan konstitusional presidensial di negara kita. Tanda tangannya Prabowo itu bisa mengubah kebijakan dari seluruh negara ini. Ucapannya bisa mengubah trajektori perjalanan bangsa ini. Coba bayangkan, gimana ceritanya? Prabowo hanya berkuasa 2 tahun. Kecuali meninggal lain cerita. Mereka, saya tetap meyakini bahwa yang dilakukan oleh Prabowo di awal-awal adalah membuntungi semua kekuatan-kekuatan Pak Jokowi, termasuk Kapolri. Saya tetap percaya itu. Karena hari ini Kapolri dianggap yang paling loyal terhadap Pak Jokowi. Let's say. Oke. Seperti itu. Setelah itu kemudian simpul-simpul kekuatan Pak Jokowi akan diberanggung satu persatu secara perlahat, yang mungkin memerlukan 1-2 tahun. Justru menurut saya, cengkraman Pak Jokowi hanya ada dalam 2 tahun pertama. Paling lama? Paling lama. Oke. Selebihnya, 3 tahun berikutnya, Prabowo berkuasa. Dan hanya 1 matahari. Di 2 tahun pertama mungkin masih ada 2 matahari kembar. Pada saat itu. Ya. Hanya 2 tahun pertama. Ini saya kebaliknya di situ dengan dirty food. Saya tidak, I don't buy that. Oke. Jadi, tapi menurut saya, seorang Prabowo yang 2 kali kalah dalam pemilu, head to head dengan Jokowi, hanya sedemikian gampangnya dia bisa dikendalikan oleh Pak Jokowi, saya nggak percaya itu. Saya betul-betul tidak bisa membeli apapun cerita yang berada di balik itu. Entah hengki-pengki apa, kesepakatan apa yang dibuat, saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Tetap Prabowo menurut saya akan mendominasi perjalanan negara ini dengan cara apa? Membungkam Jokowi dan seluruh para penyembahnya. Jadi itu akan terjadi ya? Menurut saya ya. Jadi itu bedanya dengan Dirtivo. Tapi, Bung Isla sepakat bahwa Dirtivo itu kan kampanye kotor ya, kecurangan. Itu fakta kalau yang gitu. Kalau itu fakta, saya mengalami sendiri, saya tahu sendiri di lapangan dan semua terdokumentasikan bagaimana orang-orang itu didatangi oleh intel-intel di daerah-daerah. Bagaimana ketika ada kampanye dari paslon tertentu, beberapa desa di sekitar tempat kampanye itu berusaha digembosi, ditakut-takuti. Itu banyak sekali pernyataan itu dan semua kita rekam. Oke, kalau begitu kecurangan yang masif yang tadi Cak Isla sampaikan yang dilakukan oleh aparat bahkan intelijen, oknum intelijen, oknum intelijen polisi. Apa kita masih bisa berharap pilpres jurdil kalau sudah begitu di lapangan seperti Cak Isla katakan? Cak Isla kan di lapangan? Iya, menurut saya tidak akan jurdil. Tidak akan jurdil. Banyak teman-teman dari lembaga survei mengatakan bertahan bahwa ini metodologinya ilmiah. Oh iya, metodologinya ilmiah. Yang tidak ilmiah kan respondennya. Oh oke. Respondennya di bawah tekanan, di bawah intimidasi. Bahkan dipilih? Bahkan dipilih. Di intercept. Oke. Ya, saya kira kalau metodologi ilmiahnya, oke. Saya percaya. Lembaga-lembaga, polster top, anggota persepi itu semua bertanggung jawab dengan hasilnya. Dengan hasil yang output yang keluar dari mereka. Tapi kan respondennya mereka nggak ikut bertanggung jawab. Inputnya ini yang diatur. Iya. Saya ketemu dengan salah satu responden di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Dia terang-terangan. Ketika saya ditanya Pak oleh orang-orang yang didamping oleh perangkat desa, katanya dari lembaga survei ini disebutkan. Saya nggak sebutkan di sini. Oke. Saya dilapor. Tapi dia bilang, saya menjawab 02 Pak. Karena pertaruhannya itu adalah Bansos. Oke. Dan beberapa aliran-aliran logistik. Dia bilang, saya mending ngomong 02. Loh sebenarnya Anda mau mendukung apa? Ya saya akan mendukung 03 Pak nanti. Kan nggak ada orang yang tahu di TPS. Itu fakta yang saya temui dan semuanya direkam. Di Bondowoso bahkan pendukungnya 01. Saya sudah terangkan tadi di awal ceritanya. Tapi ya itu fakta di lapangan. Tapi Bang Saiful Mujani di dalam Twitter menanggapi itu. Ya tapi ini kan kemungkinan possibility-nya kecil. Oke. Tidak masif. Ya saya kira kalau dilakukan secara masif seperti ini artinya kejadian seperti ini masif juga dong. Oke. Berarti kita tidak bisa berharap jurdir. Kalau kita tidak bisa berharap jurdir berarti hasilnya kita bisa memperkirakan. Ya menurut saya sama seperti zaman suharto. Jangan-jangan kita pada akhirnya akan tahu hasil pemilu sebelum pemilu dilaksanakan. Oke. Dan kalau itu terjadi akan terjadi gejolak seperti yang tadi Cak Isla katakan. Kata-katanya simpel dari Pak Jokowi ketika dia bertandang ke PSI. Saya yakin PSI akan tembus ke Senayan. Oke. Kita semua tahu di lapangan PSI itu tidak ada apa-apanya. Tidak sampai ke desa? Tidak sampai ke desa. Ke kecamatan pun tidak sampai? Indikasinya gini. Oke. Ketika kita melihat banner PSI di pilok-pilok atau matanya atau mulutnya dibolongin oleh masyarakat dan masyarakat diam itu artinya apa? Tidak ada orang yang berusaha memprotek PSI meskipun itu hanya banner. Dan itu saya banyak temukan di berbagai daerah. Oke. Dan bahkan ini saya jujur saja saya harus buka ini dan saya belum pernah ngomong. Ya. Yang melakukan pemasangan banner-banner itu justru dari aparat. Dibiayai oleh aparat dan bahkan ada salah satu aparat saya tidak perlu sebutkan institusinya. Oke. Dia mengaku terbuka ke saya dia pernah ditugaskan untuk menghantarkan logistik ke Jawa Tengah diberikan kepada PSI. Dia bawa antar sendiri diperintah oleh komandannya. Nah ini perkataan Pak Jokowi yang sekelumit ketika di PSI mengatakan saya yakin ini akan ke Senayan artinya apa? Pak Jokowi secara confident mengatakan itu di depan publik dan direkam oleh media karena dia confident dengan mesin yang sudah bergerak di bawah untuk menggulkan PSI ke Senayan. Dan mesin itu adalah mesin kecurangan ya? Mesin kecurangan yang dikerahkan. Aparat yang seharusnya menjadi panitia menjadi wasit tapi ikut bermain. Becek di lapangan. Betul-betul becek, Deng. Oke, menarik tadi yang survei itu katanya orang terpaksa harus melakukan jawaban yang tidak sesuai dengan hati nuraninya karena takut tidak dapat bansos tidak dapat bantuan sosial. Berarti kalau begitu Cak Islam melihat bansos ini digunakan betul-betul sebagai alat tools untuk memenangkan paslon nomor dua. Secara yakin saya katakan ya. Saya temukan itu di Gunung Kidul saya temukan juga di beberapa tempat lain seperti di Sleman saya temukan juga di beberapa tempat di Jawa Timur di Mataraman di Pantura dan juga sebagian Jawa Tengah di daerah Ngapak seperti Kebumen mereka mengatakan bahwa pesan-pesan yang eksplisit atau implisit ketika pembagian bansos itu mengarahkan kepada paslon 02. Oke. Dan itu saya temukan. Kalau yang membantah silahkan. Tapi saya punya rekaman dari kesaksian-kesaksian orang-orang itu. Oke berarti politik uang begitu masif ya. Politik uang begitu masif. Dan tidak bisa lagi dihindari ya. Ya karena begini saya nggak tahu ketika money politics ini dilakukan sebenarnya adalah upaya-upaya ketidakpercayaan diri kalau ternyata tidak pakai uang mereka mungkin tidak akan dipilih rakyat. Oke berarti kalau begitu terkonfirmasi ya bahwa kampanye satu putaran itu kampanye manipulasi ya. Karena buktinya ini kan panik sehingga bansos harus diturunkan. kan begini kalau yakin satu putaran nggak perlu dong bansos masif diturunkan. Ya jangan-jangan memang lebih dulu logistik yang digelontorkan itu dan penggerakan dari berbagai aparat itu sebelum satu putaran ini dinengungkan. Setelah semuanya settle semua operasinya ini sudah settle tinggal jalan tinggal pencet tombol dan semuanya bergerak baru satu putaran. Oke tapi jangan salah kita bicara soal ruang-ruang politik yang kadang-kadang menjadi misteri juga. Ya mereka boleh menggerakkan berbagai apa instrumen komponennya silahkan saja. Tapi ada hati nurani yang akan melawan? Ada hati nurani yang akan melawan meskipun mereka tidak bisa melawan di atas permukaan mereka akan melawan di TPS kalau mereka tidak bisa melawan di TPS kalaupun hasil-hasil penghitungan suara nanti dicurangi di intercept dan sebagainya percayalah nanti akan ada cara lain ada pengadilan rakyat yang akan mengadili orang-orang yang ambisius terhadap kekuasaan ini. Oke Cailas kan problemnya ini bahwa Pilpres dan Pemilu kali ini adalah rakyat berhadapan dengan penyelenggara ini kan jadi problem melawan panitia melawan panitia penyelenggara panitia pemilu oleh karena itu apa dampak paling kita takuti kalau ini akan terjadi terus di area H ya saya satu hal yang paling saya takutkan betul-betul terjadi satu putaran oke dan dimenangkan oleh 0-2 ini yang paling saya takuti oke karena apa? karena fakta di lapangan itu tidak berbanding lurus dengan apa yang akan terjadi saya meyakini itu oke saya tahu persis saya berkeliling di berbagai lapangan dari sejak berbulan-bulan kemarin oke saya tahu situasi di lapangan seperti apa nah ini yang mungkin mungkin akan menjadi trigger dari gerakan-gerakan masyarakat oke untuk melakukan perlawanan terhadap kelompok-kelompok panitia yang berusaha mempengaruhi hasil pertandingan ini oke nah coba bayangkan orang kan kadang-kadang nonton pertandingan itu masih asik-asik aja oke tapi ketika di hasil akhir skor itu ternyata diketahui diatur oleh wasit apa yang terjadi? penonton akan turun ke lapangan mengeroyok wasit mengeroyok pemain membakar gawang membakar tribun dan seterusnya nah ini yang paling kita takutkan dan itu yang menurut prediksi Cak Isil akan terjadi kalau paslon nomor 2 menang satu putaran ya saya terus terang bukan berarti ingin menafikan dari hasil pemilu nanti oke tapi apa yang saya lihat di lapangan setelah berbulan-bulan dari desa ke desa dari dusun ke dusun dari pintu ke pintu oke sepertinya kalau satu putaran ini berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di lapangan oh berbanding ya berarti gak mungkin ya menurut saya gak mungkin oke menurut saya gak mungkin tapi kita berandai misalnya dipaksakan karena tadi ini gambaran Cak Isil sampaikan ke saya yang di lapangan ini kan aparatnya masih diturun mempengaruhi kalau saja kita berandai-andai nih itu berhasil dan memenangkan paslon 2 apakah reformasi jilid 2 akan terjadi? ya kalau bicara prediksi saya tidak bisa memprediksi tapi kalau saya berharap saya berharap oh Cak Isil berharap akan terjadi reformasi karena itu akan mengoreksi ya kalau tidak kalau tidak trajektori bangsa ini ke depan akan makin hancur-hancuran ketika demokrasi sudah dibuntungi cita-cita reformasi sudah mulai dicederai menurut saya kultur politik kita akan terus berubah ke depan ini dan akhirnya meritokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia ini akan terbunuh dengan sendirinya itu dampak yang paling berbayang ya makanya saya berharap bukan prediksi ya kalau prediksi wah saya nanti disangkain sakti tapi saya berharap ada reformasi oke dan reformasi yang kita harapkan adalah reformasi seperti 98 ya mengembalikan demokrasi kepada hitohnya kepada kelahirannya karena kan kalau kita lihat reformasi 98 itu kan mengoreksi tiga hal korupsi koalusi dan nepotisme dan ketiga ini sekarang dilanggangkan diulangi dilanggar semua dilanggar semua berarti kalau menurut Cak Isla memang kemungkinan besar reformasi jilid 2 itu akan terjadi karena akan mengoreksi tiga hal ini lagi ya betul dan kalau kita perhatikan di 02 ini banyak orang-orang yang tersandra oleh berbagai kasus-kasus korupsi oke ya kita tidak bisa menutup mata itu saya tahu persis bagaimana ketika saya tahu ketika Pak Erlangga ketemu dengan Mas Ganjar sebelum diperiksa ketika diperiksa dan sesudah diperiksa ternyata berubah langsung pindah ya ada cerita-cerita juga dari Pak Mahfud bagaimana curhatnya Kofifah ketika itu dia betul-betul dikendalikan karena perkara dan sebagainya ini ya mungkin tidak ada banyak orang yang bercerita tapi harus saya ceritakan nah coba bayangkan kalau orang-orang yang tersandra ini menjadi bagian dari satu kekuasaan kelah maka isinya ini adalah tikus-curut tikus-curut semua ini nah ini ini yang paling saya takutkan orang-orang yang tersandra ini kan punya dendamnya sendiri dia punya lawannya sendiri coba bayangkan bagaimana stabilitas sebuah pemerintahan yang isinya adalah orang-orang yang tersandra oleh perkara maka mereka pasti akan punya peperangan di dalam satu markasnya sendiri ya ini saya bukan menakut-nakuti tapi memang ini adalah gambaran bagaimana kalau kemudian orang-orang yang tersandra oleh perkara yang seharusnya menjadi tersangka lalu kemudian dipospon hanya untuk kepentingan-kepentingan ceruk elektoral ini kan gak bagus oke Cak Isla moraliti perilaku politik apa sih yang menurut Cak Isla lihat yang begitu dilakukan Pak Jokowi yang tidak bisa diterima akal sehat kita ya banyak sih sebenarnya ketika dia berusaha memaksakan tiga periode itu menurut saya sudah keluar dari akal demokrasi saya itu sudah merupakan satu tindakan amoral menurut saya waktu itu saya menolak habis-habisan wacana tiga periode padahal lagi cinta-cintanya kepada Jokowi ketika itu saya katakan iya kalau Pak Jokowi dan lagi dekatnya Cak Isla kan Cak Isla ini banyak orang bilang dekat banget dengan Pak Jokowi enggak lah saya cuma pemuja saya penyembah dan waktu itu saya bilang iya kalau Pak Jokowi yang orang baik oke kalau ternyata ada diktator yang juga menuntut hal yang sama mati semua kita sehingga ketika itu tidak boleh oke nah yang kedua adalah ketika Pak Jokowi menjadikan Gibran sebagai cawapres ketika dia berkuasa yang ketiga adalah moral yang paling tersentuh dari saya bahwa ini betul-betul cacat moral ternyata Gibran kemampuannya hanya sebatas itu dan tidak ada papanya tidak ada papanya tidak ada papanya oke mungkin itulah yang disebut oleh Tempo sebagai apa itu anak haram konstitusi ya ya saya sepakat saya sepakat dan katanya pasangan ini adalah gabungan antara anak haram konstitusi dan apa itu produk gagal reformasi iya produk gagal reformasi betul itu adalah persetubuhan yang tidak didahului dengan ijab kobol yang resmi oke jadi kalau menurut Cak Isla ini sangat berbahaya memang kalau perkawinan ini yang akan memenangkan produk gagal reformasi dan anak haram konstitusi iya kalau melihat dari masifnya bagaimana Jokowi menggerakkan semua instrumen negara aparatur negara dia memainkan bisa memanipulasi konstitusi dan bagaimana Jokowi dengan Jumawanya mengatakan saya boleh berpihak saya boleh berkampanye dan seterusnya ini kan sikap-sikap Jumawa bisa saja menang 0-2 ini tapi percayalah mungkin kemenangan itu hanya di bumi langit belum tentu bergendak langit tidak bergendak tapi di bumi oleh karena itu Cak Isla ini besok orang sudah memilih nih apa yang Cak Isla ingin sampaikan nih untuk menonton orang karena ini kan kalau kita lihat ini Gibran ini kalau orang mempersepsikan katanya ini anak muda padahal kan bukan ini anak muda ini paksa tua bukan lagi konservatif tapi ada istilah itu ortodoks sudah kuno sekali ya betul itu kira-kira gimana? ya orang tidak pintar dipaksa pintar orang masih belum tua dipaksa tua ya menurut saya kepada seluruh rakyat Indonesia ya gunakan hati nurani dalam memilih besok saya pikir kalau kita ingin memikirkan bangsa ini ke depan kalau kita ingin memikirkan bagaimana trajektori bangsa ini ke depan saya kira ya kita harus betul-betul menggunakan rasionalitas berpikir jangan pilih orang-orang yang sejak awal sudah membuntungi moral dan juga mengangkangi berbagai hukum-hukum etik yang seharusnya dijunjung tinggi okelah kekuasaan itu bisa memanipulasi konstitusi bisa menggerakkan banyak orang bisa menghipnotis banyak orang tapi persoalan moral itu adalah persoalan nurani maka menurut saya ya pilih sama seperti ketika orang bertanya kemarin di Solo ada wartawan nanya ke saya Caislah kalau ternyata 03 misalnya misalnya kalah gak masuk putaran kedua yang masuk putaran kedua itu adalah 01 saya bilang saya kan dukung 01 loh kan disitu ada Anis disitu ada Biprizik justru musuhnya Caislah saya sudah tidak berbicara tentang musuh ataupun kawan disini saya berbicara kita punya common enemy yang sama orang yang selama ini ternyata membuat cacat demokrasi oke musuh kita bersama itu kan bisa dipersepsikan sebagai Pak Jokowi itu ya apakah Caislah sebagai temannya Pak Jokowi tidak ingin menghimbau ini kan guru-guru besar menghimbau menasihati Pak Jokowi Pak Jokowi tolonglah anaknya ditarik kembali atau apa mau gak Caislah sampaikan nasihat kepada Pak Jokowi lewat channel ini siapa tau tiba-tiba sepantar malam Pak Jokowi tersadar nih dengan imbauannya enggak 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 saya gak mau sih memang saya menurut saya Pak Jokowi seharusnya sudah diingatkan oleh alam berkali-kali tapi isyarah itu sama Pak Jokowi betul-betul tidak dihiraukan oke tapi sekali lagi saya lansir saya bukan temannya Pak Jokowi saya hanya penyembahnya Pak Jokowi sejak dulu sejak 2014 saya terus terang jadi Caislah ini merendah lagi bilang penyembah padahal dia temannya saya terus terang ke Pak Jokowi meminta bahwa percayalah bahwa Pak Jokowi ini sebenarnya adalah seorang manusia tetaplah menjadi seorang manusia yang sebenarnya soal moral etik dan kejahatan itu adalah bawaan lahir kita semua ini punya bakat untuk menjadi orang jahat punya bakat untuk menjadi orang baik ini bawaan lahir yang akhirnya mengubah itu kalau kata Immanuel kan kita bicara yang bisa mengubah orang itu adalah dua hal yang satu agama kepercayaan kepercayaan keyakinan semua agama meyakini bahwa orang harus baik harus orang semua orang harus bermoral baik tapi satu social circumstances akan mengubah semuanya meskipun Tuhan meminta kita menjadi orang baik tapi kalau kita hidup di tengah bajingan kita akan bisa jadi kita akan menjadi bajingan jadi menurut Caislah posisi Jokowi itu ada di mana kan dia punya agama agama meminta dia menjadi orang baik bermoral beretik ya kan dan bawaan lahir mengatakan Pak Jokowi ini punya bakat dua-duanya menjadi jahat atau menjadi baik agama meminta dia menjadi baik tapi ketika dia berada di epicentrumnya satu kelompok yang meminta dia menjadi bajingan bisa jadi dia menjadi bajingan jadi epicentrumnya dia meminta dia jadi apa mungkin itu jadilah manusia jadilah manusia di tengah manusia sehingga orang akan sadar bahwa Pak Jokowi harus bisa menjadi manusia yang bisa mengalahkan dirinya sendiri bukan menjadi bajingan bukan menjadi bajingan orang yang tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri akan selalu ingin mengalahkan orang lain orang yang tidak sanggup mengalahkan dirinya sendiri pasti akan mengatakan kalahkan saya kalau bisa kamu akan hebat kalau kamu bisa mengalahkan saya ini adalah perkataan dari orang yang gagal mengalahkan dirinya sendiri oke Oke menarik sekali Nesli Sen apa yang disampaikan Cak Isla ini membuat kita bisa menemukan kebenaran yang ada di depan mata kita. Dan insya Allah kebenaran ini akan menuntun kita untuk memilih pemimpin yang istiqomah, berintegritas dan berahlak. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abram Samad Speaker. Terima kasih telah menonton!